makanya kita ini bisa bertahan seperti ini sektor informal tetap jalan walaupun gak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bank bangsa ya sepurahan ini yang liat ini jadi indonesia makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya ini adalah santri tunggu saja tiga capres ini gak akan berani tegak tanpa punya wakil santri mesti nge-nge-nge pak anis yang boleh pak muhaimin nge-nge-nge nge-nge-nge pak ganjar pak mahfud karena pak prabawa ini semua mesti santri yang dua biting hakeh ini santri orang mulutan isi muslimatan isi lalu ini saya tidak akan berani tegak yang berani tegak seperti ini ibaratnya orang masak beserah daging karena hal itu makanya makanya kemahil makanya nyambut kami sepertinya micin ini akeh makanya lahir adalah generasi micin akhirnya itu untuk apa menopang balung supaya ini dimasak guri Bumbunya diakei Hampir setiap hari Ada kegiatan seperti itu Karena apa Nahdodil ulama Adalah Organisasinya Para ulama Jadi Nah ulama itu Warosatul Jadi Ulama ini pewaris Jadi ini pewaris Mesti ada yang marisi Nah maka agar gak lupa Dengan para Pendahulu Yang mewarisi Maka selalu mengajarkan Kepada Warga Jamaiya Dan Ulama nya sendiri Agar gak lupa Maka Selalu ada peringatan Peringatan Karena ulama sendiri itu adalah Pewah Pewaris Jadi 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 Ojo ngasi Lali Dipikir Gawi Dewi Padahal Ulama itu Pewah Pewaris Nah Pewaris siapa Yang paling utama adalah Pewaris Agama Islam dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi NU ini Orang Gawi Dewi Orang Kak Rangan Niki Ayu Boten Itu adalah Organisasi Yang didirikan Tahun 1926 Tapi Isi Ini Islam Yang tibet Nabi Kaya Ini Ini Merke Cleo Bungkus Ini Cleo Atau Aqua Tapi Banyu Ini Banyu Ket Kawit Tandunya Diga W Namanya Dibungkus Sekalian Merk Merk Minuman Bo Pot Nabi Nabi Maka Biar Nabi Biar Yang dibawa Nakhdodil Ulama Itu adalah Islam Yang dibawa Rasulullah Mula Nopo Mawon Sing Dilampai Kanjeng Nabi Selalu Menjadi Ruang Peringatan Yang Dilakukan Oleh Nakhdodil Ulama Cek Dikiro Ngoi Ngarang Mwangan Ngo Nggak pernah Berhenti Sekalipun Memperingati Peringatan Peringatan Peristiwanya Rasulullah Bulan Ini Belum Selesai Peringatan Mau Maulid Karena Peringat Peringat Setiap Hari Juga Menjalankan Sholat Mendirikan Sholat Sholat Itu Didapat Ketika Rasulullah Isra Me'rod Maka Isra Me'rod Rasulullah Juga Di Peringat Peringati Nanti Bulan Ramadan Bahwa Kita Setiap Hari Ini Megang Al-Qur Al-Quran Maka Peristiwa Turunnya Al-Quran Diperingati Dengan Namanya Nuzul Al-Quran Bahwa Perjuangan Nabi Itu Begitu Susahnya Sampai Terusir Dari Tanah Kelahiran Maka Peristiwa Itu Biar Nggak Dilupakan Diperingati Dengan Peringatan Hijri Hijri Dan Begitu Seterusnya Milo Nah Tentu Ulama Ini Gampang Diling Soalnya Bendino Ini Eling E Eling Bahkan Ini Tuturannya Gampang Tuturannya Entek Sebab Mendino Memperingati Ini Memperingati Rasulullah Berarti Memperingati Sosok Utama Pembawa Islam Ini Berarti Ngerti Kanjeng Nabi Niku Dudu Suka Harjo Kanjeng Nabi Niku Mekah Mula Akhirnya Suka Harjo NU Orang Otot Orang Otot Kepingin Nyuntuh Kanjeng Nabi Kaya Soha Sohabat Sebab Sohabat Orang Mekah Mekah Lu Akhirnya Biasa Eh Kanjeng Nabi Nabi Arab Ini Mangan Terisi Terlalu Ini Terisi Tiko Ya Bantes Arab Pak Mane Kur Kur Moke Dan Ini Makan Nabi Sing Dilalah Suka Harjo Mangan Terisi Terlalu Rai Sob Dipangan So So Tolu Gampang Tiba Nangel Lagi Nangel Rasulullah Harap Nganggu Juba Lari Ngerti Ceritanya Nabi Lahir Ono Mekah Berarti Mekah Iwam Nganggu Juba Pewarisi Sengteng Sukoharjo Yurang Otot Nganggu Juba Ong Panci Ong Sukoharjo Juba Akhirnya Kelambi Sarai Diketok Ketok Anik Kelambi Sarai Jenangannya Sarun Jawa Sarun Berarti Huruf Ain Dwi Neng Moga Bodong Mula Sarun Dati Sarun Sarun Dati Sarungan Mulanya Jawa Enak Nganggu Sarun Gampang Nganggu Cingkrang Dili 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 Soalnya Ngerti Nabi Diperingati Mekah Wong Wono Seng Petuk Nabi Kawitan Namini Sokabat Sokabat Ditinggal Nabi Petuk Wong Anyar Maneh Namini Tapi Tapi Aina Tapi Ini Dwi Murid Maneh Namini Tapi Otak Biain Tapi Tapi Generasi Maneh Tapi Otak Otak Di Lawak Dewan Dwi Tapi Otak 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 Gampang Nabi Diperingati Nabi Diperingati Berarti Jengkot Kan Kandel Mungkin Orang Maksonya Tuh Jengkot Dicontoh Apa Ya Jengkot Dicontoh Merola Sino Yorah Sido Berdebat Jengkot Nabi Dwi Murid Jengkot Sokabat Sokabat Ini Menengin Hati Ini Tengkusti Allah Kelas Sokabat Murid Nabi Murid Ulama Suku Harjo Tidak Menengin Itu Turu Mulai Gede Gede Gampang Tonton Nabi Generasi Pertama Sokabat Dikir Ya Bahasanya Bahasa Arab Dulang Allah Maksonya Allah Maksonya Dulang Allah Maksonya Apel Mulai Nopo Rakyai Ulama Meriki Nek Dikirmu Muni Supaya Nopo Murid Tisoyun Tonton Luni Gede Maksonya Nangel Akhir Tonton Nane Ngerti Kedudukan Kedudukan Nane Nah Sokabat Nabi Yang Nih Assalamualaikum Ya Rasul Allah Nanti Nabi Mawan Antri Saya Ketak Tau Nunggu Haji Wahir Rono 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 Nempel Gambar Masjidil Haram Aku Sesuk Rono Enteng Mawan Bukan Ribet Nase Ngurah Peringatan Raper Peringatannya Kadang Ribet Pengen Langsung Koyo Kanjeng Nabi Padahal Pewaris Nabi Sing Pertama Niku Sokak Sokak Pertawa Diri Pewaris Busing Nomor Biro Busing Manggun Indonesia Sokabat Selamat Selamat Oras Selawatan Rame Rame Oras Terbang Pertu Kanjeng Nabi Mekah Langsung Sebahyang Berikan Nabi Tenggit Nabi Tenggit Duhur Tenggit 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 Dodo Tapi Ngurung Nga Hacu Cementer Hacu 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 Do Mau Bistika Nabi Tenggit Hacu Tenggit Tenggit Luka Kampung Banser Tenggit Guri Ya Mekah Hacu Hacu Duh Mekah Uh Aduh Jam Niku Jam 10 lulus antri shalat dukene jam setengah rolas duur sejamaah isi nengsah nengsawa mulut kini kiai mundur setengah lo loro Hai denek wis teko ya dijak sembahyang nerum teko gintenik anti puji ujian robana rute kompon ayo tobo ati bumbu spekel yang nampak niat ini cbc dineg koneka teko-teko baru kia ini ngamuk diurugi anjang-anjang lebih nyetal loh jadi uang diku paham pangkatin oh iya ini ku terjadi karena ada peringatan-peringatan kira-kira peringatan-peringatan yo angin lumulo islam nih ku uang ini mesti dieleng no ojo lali Hai nih udah nih ku Awad Dewi dateng kanjeng Nabi kanjeng Nabi Dewi ya dieleng no kali gusti Allah ojo lali kalau poro pendahulumu Nabi Muhammad Niku khotamul Ambiya walmur salin tapi keberadaan islam nih kusak durung ya wis Oh no Nabi-Nabi sing lawas makanya kanjeng Nabi ya diceritani Nabi sing ket zaman Nabi ah adamnya dicerita no kali gusti Allah Nabi terakhir ini cekak lali kalau Nabi sing tak tereng tereng ngomong islam lu sangat kuat berbicara tentang masalah-masalah lu bahkan menung sokawitan panggonane nyembah dateng gusti Allah Niku mawan isi ditengeri lho kali Islam ingkan disebut inna awalabaiti wuthi alin nasih lalani bibak katamu barokah jadi kabar ikuti lah si wong pertama nyembah gusti Allah sing digawe karo pengirannya tapi tadi gue supaya uangnya gak lali bahwa uang nyembah pengirannya tahu aku lali gara-gara nopo ono wong aku jadi gusti Allah jenengani namrud nih ku mawan Nabi Ibrahim di kompon gulai cekak lali gulai petilasane wong lawas akhirnya nabi-nabi gulai tilase Nabi ah Nabi Adam tilase wong nyembah gusti Allah ngawo putra negowo garwane begitu petuk petilasane diku Dungo kali didandani Ka'bah singpun runtuh di dandani kali Nabi Ibrahim kantin Dungo Rabbana ini askantum minggul riyati biwatin raihidhizari in aintabaiti kalmuharram Rabbana liwakimu sholata fajar afiqataminan nasi ta'wi ilaihim warzukum minat samarotil allahum yaskurun panggonanin Dungo Nabi Ibrahim saking kuatil sampai sikilin Nabi Ibrahim itu nyetakteng watu uang cekak lali tilase Nabi Ibrahim Dungo citaan sikil sing neng watu didadek ke monumen sejarah sampai hari ini jenengi makom Ibro Ibrahim gak dihilangi uang uradikokon golai kuburan Nabi Ibrahim cukup marangi petilasane Nabi Ibro Ibrahim Siti khajar sing melayu ronor ini gulek banyu ini ku mawan petilasane diopeni Islam disebut sofa marwa bahkan uang islam uradikokon golai makame Siti khajar tapi cukup dulan petilasane Siti khajar Nabi Ismail ajak disembele ini ku dibalangi setane kali Nabi Ibrahim panggonan ini ikul ini sampai saat ini diabadikan kali Allah uang uradikokon golai makame Nabi Ismail Ismail cukup nang bekas penyembelian ini balang setane Nabi Ibrahim Ibrahim kuyung ini ini pelajaran Nabi Adam ini ku mbah buyuti menung sokawitan yang akhirnya anak putu ini dari Arab dari Cino dari India dari Eropa dari Afrika dari Sukoharjo yang bedo-bedo yang Arab wajib ganteng Eropa gede duram di Abang Cino tembem-tembem sipit-sipit ini Afrika gosong kaya kopi Sukoharjo cili-cili ini ini gak dikeli pengertian aku tawuran milo sukaya uralali asal usuli pilih kb menung sokongan Nabi Adam mula akhirnya orang Islam ya dikongkong moro gulai iti lasin Nabi Adam kali Siti khawak kepanggil neng dunyo namine jabal roh rohmah supaya cik gak lali sampai akhirnya ziaroh ziaroh yang masa lalu dikongkong 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 ibadah hadah haji untuk apa benu wongra kehilangan masalah cik gak kepaten o obor lah kan jeng nabi ini bersholat wong sing dongwa sholat kami nabi ibrahim mula ini sholat sampai di ini berarti iku baroka itu nabi ibrahim mula cik gak lali sampai dikongkong wong singkawi tandungwa sembahyang mula kama sholaita ala sayyidina ibrahim wa'ala ali sayyidina ibrahim kama barok ta'ala sayyidina ibrahim kik kurang jelas ini kok terus ada orang anti masa lalu anti apa orang islam mau ngulangi oh jolali sejarahnya orang masa lalu dan seluruh tinggalannya mula ini islam ini dawakan waladzina jauh min ba'dihim yakuluna rupa naghufirlana walikwanina ladzina sapaku nabil iman kapanpun kita datang seberapa jauhpun zaman yang kita datang dengan para pendahulu tetap islam tidak 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 tiga tidak tidak jauh ngehuf yang menang saya ingat saya 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 menyembayangi co sing petuk setan nih emu ni kusing petuk zaman sedane Tapi kalau nih kira sopo wae sing kongguri dong dong walaupun jarak kalian hidup dengan beliau-beliau ribuan tahun tetap kududuwe kewajiban dongak dongak no mula supaya kabeson dongak nanti gawe khol akhirnya awak dewe sing tekosak iki yaison dongak nasing punggpura sepuk sing sedani 100 tahun yang lalu 200 tahun yang lalu 300 tahun yang lalu bahkan sampai sopoa ising tahun go iman neng alam du dunya wa'ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya imin umwal abu'ad deh lo akhirnya ong n o yuk gampang kandana nih begitu dikandani eh sak turunnya zaman jamanmu iki kang ono zamannya kiai hasim asa kiai hasim asari kiai hasim asari kiai hasim asari zamannya ya seceh balik zamanmu zamanmu ini petuk gadget zamanmu ini petuk milenial zaman ini kiai hasim petuk lon londo loh jadi indonesian itu zaman biasa orang yang petuk handphone nggak petuk mobil petuk eh lon londo orang yang petuk urunah petuk lo londo sepupu ini sepupu ini sepupu bahwa itu perang melawan lon londo sepupu awad dewi sak durungi merdeka dijajah lon londo dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah itu hanya indonesia indonesia loh tepuk aus yang banter gausah sumpah lho iku zaman ini kiaiha hasim pengen duwe gendero zaman kiai hasim ini iku di berde londo sampean nisa iki pengen duwe gendero gampang wong regani paling seket eh eh bu sekeling ini gak ada masalah karena apa dia sudah berdiri di tanah merdeka merdeka tapi tahun petang puluh limo kesana ketika negara ini dikuasai londo pengen duwe gendero dikibarkan di dalam ru rumah londo curiga cagayo ma dikei tebu londo curiga cagayo ma dikei pari londo curiga cagayo ma dikei klopo isi curiga dikei ke gedang londo isi curiga akhirnya gua tumpeng karu ing ingkung umek armangan tapi Belanda gak ngerti begitu ingkung tumpengnya habis padi mengering kelapa rontok tebu mengering padi mulai mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak indonesia bahkan ketika pengen duwe merah putih di suroboyo birunya di sobek Belanda marah luar biasa sampai terjadi perang besar di Surabaya sampai akhirnya ono resolusi jihad jadi pengen duwe merah putih iwe perang zaman bian saiki gak minta per perang merah putih tidak minta darah cuman minta angkat tangan hormat gende gende roh ngonulawak jemung di jelas noh ngerti itu merah putihnya Indonesia untuk punya itu jutaan nyawa dikorban kan saiki menjaluk ini tok makannya santri ketika disuruh hormat bendera ngerti iku hormat bendera bukan menyembah bende bendera tapi sing babu yute gak melok perang mungkin bantar dadu dikiro iku nyembah gende gende roh mulanya terus gende roh diunek noh mus musyrik lebih seneng bendera filistin filistin juga punya bendera tapi filistin bedo karo Indonesia setelah kemerdekaan bangsa filistin pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah tapi saling bunuh antar pasu pasukan setelah merdeka pasukan kemerdekaan Indonesia rukun dalam TNI pol polri lu iku beda nidul jadi Malaysia juga punya persoalan dalam negeri kita punya persoalan dalam negeri makanya tidak pernah santri menganggap bahwa bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih bahkan bendera la ilaha illallah punyanya khisbud tahrir kita masih tahu itu bukan bendera Rasul tapi itu benderanya khisbud tahrir makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilaha illallah kamu anti la ilaha illallah enggak aku tahlilan ya tetep lah illallah saya anti bendera PKI Paluarit tapi nek lu mau nukang yang ngangguk Palu lu mau neng sawah ngangguk ah arit makanya orang yang kayak gitu susah diingetin dikiro kemerdekaan merah putih itu datang dengan tiba-tiba bukan Hai dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara yuk dikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah 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 bukan mempertahankan teritori bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah 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 ngopo wilayah iku daerah Iporowa wali karena alwali alwilayah lo kok iso Indonesia bisa jadi wilayah ada di wilayah ya karena bian yang membentuk cikal bakal pemerintahan sampai jadi goyoknya teniki salah satu adalah perannya para wali sebab nopo Islam datang ke Indonesia ini dengan landasan perdamaian perdamaian Hai landasan perdamaian dan bangsa ini sudah sudah punya kekuatan kekuatan akan tetapi Islam sing mayoritas harus mewarnai bangsa Indonesia Islam teko ni wu sopoh singgowo porowa wali ono singg mengatakan Islam teko dikowo kali poro sodagar tidak mungkin membicarakan agama di Nusantara karena Nusantara sebelum Islam datang agamanehin Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya brahma brahmana hanya kasta brahmana yang boleh ngomong agama kasta kesatria para raja nggak boleh ngomong agama besia para pegawai nggak boleh ngomong agama apalagi petani pedagang kastanya sut sutra sutra ga boleh ngomong agama yang boleh ngomong agama itu brahma brahmana makane yang bisa mengimbangi brahmana itu adalah wali karena brahmana punya cakti wali punya karo karoma bercerita tentang indonesia wali-wali cerita tentang kesaktian karena apa kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan cakti sama karo karoma naik kelasi wali haroma naik kelasi nabi mojizat naik kelasi kiai mau mau nah itu karena kedekatan dengan Allah dengan yang kuasa makanya orang yang kumpulin kenapa Indonesia wali-wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan wong Indonesia kok diulang perdagangan Indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju 571 Rasulullah lahir di Mekah yang Mekah masih disebut jahiliyah Jowo diwis maju tahun 300 kita sudah punya kerajaan taruman negara tahun 500 kita punya kerajaan Kalinga 450 di Malang ada kerajaan kanyuruhan 600 berdiri kerajaan mata-mata yang maju kelihatan ini jadi yang disebut jahiliyah Jowo nggak tahu jahiliyah kalau kesti Allah lu tepu om anda bukan kamu Biar tahu bangsa yang kafir ya sama assez dah mengawankanju Nabi makanya tahun itu kenapa kok tidak berbicara tentang perdagangan kini jago dagang kapal-kapal dagang Nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra bahkan sampai Madinah cuman perdagangan Nusantara berhenti ketika Selat Malaka dikuasai Portugis tahun sewu 500 lima lima las kapal-kapal dagang Nusantara dicegat karu Portugis karena kekalahan parameswara atau Sultan Megat Iskandar Shahrojo Malaka diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapur Malaysia masuk Inggris sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapur dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih awal maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapur Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia maka jalan terbaik adalah minda ibu kota ke tempat yang lebih timur agar apa terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital dalam model baharu Lungon mulanya sampai aneh ono wong omong ujok tabayunosire yo Pak Jokowi Kepala pemerintah itu dipilih karu wong saindo Indonesia musuh zaman percayakan roki gerung sehingga ono wong milih bukan juga pantas Hai sama nungwe bupati dipilih karu wong sa kabupaten tiba-tiba begitu bupati bekerja luwe percaya karu haters haters singwong telutok singkawano singwileh milih bukan lucu lomono nah itu makanya para wali ini bekerja luar biasa kenapa wali tidak merukunkan orang lu kini kluwis duwe bineka tugal ikawis mangan orang mangan kum kumpul makanya ketika masuk ke ke kawasan kayak begini para wali yang dipikirin ngomong Islam harus tetep rohmatallillah lamin karena bangsa ini sudah maju wis mengenal pengiran wis mengenal nabi wiskabewis kena makanya nama-nama yang sangat apa yang sangat penting di dalam agama masuk ya menjadi bahasa sih sini ngejak gelut ke ruang kini mati dihacar mojo pahit mangane begitu tembriki Allah tiga ijeneng pengiran suwe-suwe dikenalkan di jeneng singkacet lom lombo mushollah langgar nabi kanjeng koyokulong ini mesti nisya ikhun ustadun jadi kiai karena nengke ni singkampu koyokulong bisa enten kebuk ya islah lama tambak ya iblen leret aku longnya sendiri kiai haji mula begitu kiai haji wis menang koono kiai plenet jaluk atus ya di sana wongkong cokok jaluk atus gak didus didusi penulan surau lu nguh mula entek mawa ngonu keris itu sih telmidon muridon san santri usbiasa mikiris biasa cowok sing tekokawitan iku aku gua mu lo masih oleh mineral mutawa kleo ya tetap aku aku wa sentokokawitan iku sayo Masiyoshi Mizu Masiyo Panasonic ya tetap sah anju WAP pembalut Yusuf tek WAP kendaraan rop-rop-rop-rop-rop udah-udah mau bawa Rekking lo biasa rumah landa co kaget dinoryoyo ibu-ibu sukuane kongwan barang dibuka di sini renggi renggi nang lewikang dengue nge nenek Ora paham ya pacen kue ora Jho cowok mulanya orang-orang gampang paham biarannya orang jowlo anak orang paham itu anak orang jowlo itu semua berasal dari sobo toko islam makanya islam gambarannya jelas ya wakafah bilahi syahidah muhammadur Rasulullah ini kan yang nabi ku izin nih sih an udhungono konyol nih karena wong Mekah orang ngerti nabi sebab yang ngerti nabi ini wong Yahudi Nasrani panggona nih tengk filis tinggal tengk medina wong Mekah nggak ngerti nabi makanya nabi bersahadat wajen ngomong penyembah berhala koyokulong ini wong sukuarjo ngerti kiai jadi urah patek masalah tapi kalau itu perjalaman irian ngomong segera ngerti kiai dikirotin pemburu babi wujur ada ribut makanya dungane kan jeng nabi Allah mahti qawmi fa innahumlah ya'lamu lumangkani wakafah bilahi syahidah muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu petuk wong musing ngantil jenengi sohka batasi jauh alal kuf uwar gulut orang kafir sampai ketemu resolusinya nomo ruhamma ubainahum taruhum rukaan sujadzai yabtaguna fadula minallah wariduanan simahum fi wujuhi minatari sujud rampung akhirin kelumpuk ke islam dan fadhilah al-fadhilai para ulama ijati api akhiri dalika mataluhum fi tawro tomatul fil-inzil kajarin Islam itu bergerak keluar dari jazirah Arab koyo tandu tanduran makanya Islam ikuti tandur muloporo waridikulir rilir tandure wosu wilih leti tandur kajarin akhra jasad ahu fa azarohu pastakladho 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 suki yojibuzurro aliyakidho bimul kumpar tanduran belum sampai aku tadi gede inti ini itu beriku makanya di tandur tandur meriki ya coro meriki masih ya kita beriku tandurannya muni kemel tekan ke ini ya untuk ini itu kita beriku samar kita beriku ya kurma Hai lungon untuk mereka zam zam mereka banyung Hai belum lana-lama kok iso wong jamalun kok tadi on toy biye jadi tandur nengke ini ya tadi on on to khotija tadi Siti soal sayidati ya tadi Siti ini nandur kok biye lemakannya ulama-ulama ini nandur menanam makanya ditanam dengan bahasa sini laktan duran sing di gawom rene nikipun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak wong kini bisdui akhlak omong sa omong ono pangkate ono sing pangkate turu ono sing pangkate sari ono telem ono nidro nengi ono micak ono batang ono sing pangkate mangan ono pangkate dahar ono pangkate nedo nih ono sing pangkate mbado nguntal lu lu ini bahasanya ini menunjukkan apa setrata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan berada pada apa karena secara semiotika usulatau gedauan nih di boso makanya kita sudah rukun apa sih gak duwe sementara para ulama-ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya enggak pernah dibicarakan panganan nengkono paling sing diomong noi gandum kurma untuk tekan ke ini dibakas ono uwi ono gembili ono suwak ono jagung ono tales ono gadung ono ganyong tembrikone bakas buah kanu paling kurma rumandrimo jeruk tekan ke ini ono jeneng ini duren ono talo ono cipu an macam ulama merikone bakas jenny gampang meng syaiton ono tekan ke ini ono gendruwo wewe gumbel gundul peringis suster ngesot gerandong maklampir kok betul makanya bakasan-bakasan disini lebih luas ulama dituntut lebih terpuka bakas agomo nengkono petuk islam yaudin asal kene petuk hindu petuk buddha petuk wiwitan petuk semacam-macam disini karena apa multi kultur multibangsa multi agak agama tuh islam ngotot kaya sing ditandur neng timur tengah konek Eropa pang lima perang langsung kafir-afir perang nengkono suweswe dibual sekarang orang Eropa macet sampai saya tidak laku Hai sing kuala neng Rusia dibalas lagi macet gak laku kuala neng Cino gak laku tapi sing merikin delok iki kakredi lawan iwong jowoy sali wong jowoy perang ya menangan karena apa sejarah membuktikan ketika Mongolia menghancurkan Eropa Mongolia menghancurkan Arab Mongolia menghancurkan orang Cina ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia bangsa Jawa jenengi singo dari satu satunya bangsa yang menaklukkan Mongolia bangsa dari Indonesia maka nusampu jomba yang ngebongso ngamuk hati-hati sampean karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah indonesia siwong cili-cili ini makanya kita ini sudah lengkap pengharap dua cerita kisah cinta kaislaila wong Cina sampai ingta sampai ingta ya wong Eropa romeo juliet kini dui ande-ande lu lumut konon ibu tiri kecam dalam kisah sinderela kita punya bawang putih bawang merah disana punya orang kuat namanya Samson kini dui Bandung Bondo konon dui kewan iso ngomong dalam kura-kura ninja kini dui kancil nyolongti di monopo singgak dui komplit memilikinya bermain musik kita juga punya isa mendri terbang nganggup alat musik iwong Arab terbang juga ini gampang kayu dikrawo iteplai kulit rampong pengiru panduwi gitar kayu krawo iteplai tali gampang tapi bangsa Jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur yang mapan mampu membuat alat musik dari logam ini gampang regane piro telung juta beres tuku gamelan tak miliat mencret tapi bukan karena ini lebih baik dari gamelan ya orang mengikut tukuni murah monora ini kita punya kok lu kok tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa sih enggak pede enggak pede itu jambu gede-gede jambu bangkok nge2 pitek gede-gede pitek bang bangkok sing asli kene gula jawa kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa yang enggak pede selawatan yang kajik nabi jadi enggak pede sampai rapoh selawatan yang enggak pede selawatan yang enggak pede selawatan yang enggak pede jambangan wcwc selawatan yang enak jadi mbak bolong ngewe nah lu sempat gaya selawatan monggo harap gaya cowok ya nabi salam alaika ya rasul salam salam rama salam maji senang ane umatnya nabi sing nengke nih gula kucok jowo si putus cinta ya nabi salam alaika ya narep cerita karo sopor Allah dikit juga dari ngorang apa-apa itu ngorang sing n 68 ya rasulallah salam alaika Allah salam tindeng deng 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 kum ada tim mulanya menocok ribut salawatan joget gira apa apa seneng kok raka itu seneng gue ekspresinya yes pementer pacar itu yes Yes pembantannya tidak perlu nabi assalam cinta itu memuji apa itu berlebihan ini bahasa cinta jeningi cinta dari dulu berlebihan wajahmu seperti purnama biasa jelawat musyrik menyampaikan maksud ini kalimat cinta sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyrik mati mati ya orang jaringi bahasa cinta rumah irama musyrik di si kutahu rumus dunia emang kutahu rumus dunia kutahu lagu cinta inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu itu bakas tawur itu kalimat-kalimat seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu petugusti alam atau pacarmu goblok makanya yang paling indah dalam bahasa cinta tetap burung emprit mana emprit itu ketika mengutarakan cinta luar biasa disamping sehingga sana nabi sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empritnya dia lupa bahwa nabi sulaiman ngerti bahasa emprit di emprit apa mas emprit i love you prate di emprit jangan begitu lah aku cinta padamu prate aku cinta padamu apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana sulaiman akan aku rebut mahkota sulaiman aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woy kalimat cinta ini emprit nabi sulaiman yang singkru goyuk wala prate lambimu jawabin empret ya sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta wong jawa dikisulawatan kuyuk ini seneng wong sebelum ketekan islam wong jawa seneng aninya nyanyi wong jawa wong pipo nyanyi aduh aduh nganggupi boleh nyanyi baru lintang nyanyi yang yang tahu lintang sayu nembang baru mentok nyanyi mentok tak ganda mentok dikandani saking senengi nyanyi sampai bojone mingga nyanyi wong jawa dan bali oh sering nyanyi tembang paling eksklusif santunya rono wong duwe tembang silit jawa duwe tembok silit kudikan ayo kentang bola duwe musik rock nyanyi musik dangdut nyanyi maka nemik ini seneng sehingga nyanyi 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 biarlah semua berlalu hadapi seperti apa adanya bunga kan mekar mesti gemar hahahha apa ini 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 itu itu ini sudah multibangsa multibudaya makanya poro wali begitu masuk sini maka konsep yang dipakai oleh orang islam ketika datang disini hiduplah bersama walaupun berbeda-beda saling saling bertanggung jawab kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dibem dibemben hiduplah saling bertanggung jawab coro kanjeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya roiyah roiyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini saking kalimat roiyah dawwe kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat roiyah untuk menentukan nasib warga bangsanya Hanya muslim indonesia jauh mulai sampe golek negoro kok paling sunah yaitu indonesia indonesia bukan people kalau people itu fox populi fox day suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil tuh Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khismu tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk indonesia dipak pakai ini mici rodul lemakanya roiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga tidak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawirhum fil amri maka lahirlah kalimat musyawah roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya roiyah disebut wilah ya karena alwali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan republik indonesia makanya pemimpin tertingginya majelis perpusyawaratan rakyat bahasa al-qur'an tafasaku fil majalis fafsa kuyamsahillah dewan perwakilan rak semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitroh miliknya manusia makanya oleh hikmah makanya uang orang itu mimpin indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan ini dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain gak mungkin bibitnya dari mana dia kebaikan saja sudah gak punya hikmah nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di Indonesia bisa disatu satukan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia lah santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali NO selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati yang mengapa tidak yang radikal tidak karena ulama mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan agak agama makanya orang semua ini satu waktasimu bihablillahi jami awal tafar rohku jangan tercerai berai makanya orang orang ini yang santri ini amin 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 dia ini paham walhamdulillah alhamdulillah yang melu di stadion suku harga isti sahup beroh akhirnya semua semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini sehingga sehingga sepura sepuran sepura 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 sehingga 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 pelembungan pelembungan tidak ada yang ditanya kamu semua terlibat dalam gerakan kebersamaan kerukunan terjaga roda ekonomi berpu berputar maka NU aku malati karena alo alo NU berarti alo alo rezeki nih bakul tahu rezeki nih bakul pelembungan solawat begitu NU sing nyegel jadi solawat dan datang sing melu tambake dikowonang alun-alun jenengi suko harjo bersolah bakul tahu payu bakul selayar selayar payu bakul sepanduk sepandui payu sampai bakul gagang pancing gagang pancingnya pak payu coba nisih tegokok Habib Syekh kain putih payu pak apa ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana abimuhammad halikal padulu minallah ya hanana kain gogok ya hanana aku raisoh yang yang rafib syekh ini yang tegokok busali ini kalau mafia solawat kain ireng payu kabe sekarang ada dalam hidup mucus yang putih ya ada yang ngurus ada yang merawat kain ireng roda ekonomi berputar ini ada yang sedang di telung dinani pasar payu besok payu ini ada yang sedang para wali guru-guru ini di ziaroi bis pariwisata pak payu elep payu kakak nyambut tamu ini wali ya pak payu sego payu taspeh payu sampai copet disurip ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi Hai lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor infornya informalnya para ulama ini ini bendino esok sore wang eno mulutannya bendino ngetoknya duit tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiaya dibiayai dibiayai di biayai jdw negara kita kalau bukan kita yang membiayai sopoh para bupati ya bangkrut bupati nih para para polisi bangkrut ini sekali kegiatan sakmini sesok onok menerong dinono meneh satu bulan mulutani berapa ratus miliar pengusaha suarco ngetoknya duit mati di tanggung negara dengan bupati jadi kira santri menang itu tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan maka ngekai santri pondok era dati-dati ngetek duit untuk membiayai kerukunan seperti ini Hai lesing liane yang maju sekolahnya gede masjidnya gede orang tahu tak tahu ngetoknya duit belas kok ada khal meneng ada mulutan meneng ada meneng apa malah ngapit ahli duit yang ngumpul lengkini pedos beleh hal kelompoknya tonggok maka bupati harus punya apa kepedulian lebih terhadap santri santri besokor nempon Sudah lebih banyak karena aku dibantu di seno singe teniki sing liane hei lengu katongur silian yang musya waedewo turus nih makam samian gelo bu rukunnya kayak apa kalau sesuai makam rombongan sabis la ilaha illallah la ilaha illallah kurung rampung sabis teko sebelah sabis ilaqadratin Nabi il mustabah muqamadin sholalul patiqah orang-orang sing kumplin sinfaseh ha nirah eneng sebelah itu kok ibadallah rizal Allah okizuna di ajalillah wakonu hau nanalillah sanakba bifadhlillah sebelah itu kok meneh ngawiti sehingga orang-orang sing patuh kerukunan terjaga dan kerinduan terhadap tanah-tanah yang disitu gurunya disemayamkan hadir ong en usuk warjo ziaro suraboyo no makame bah ngampel ziaro jombang makame gustur ziaro demak ono makame jengsunan kali cirpon makam sunan kunung jati semua tempat yang di ziaro akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah ah hai makanya tidak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan san santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaro ngebom suraboyo wani walaupun kami mengampel ga enak ini strategi kebudayaan yang kadang orang enggak paham makanya kenapa saya teroris gak ada dari santri yura mungkin satu teroris pengharap bongkong walaupun kami gurunya dan kiai kiai itu paham sebab orangnya bisa ngomong agomo itu menangan makanya kiai kiai itu ngomong agomo dibagi loro ada kiai sekti ada kiai kurang sekti sekti ini kiai sekti ya ada kiai kurang sekti kaya kulau ini jarno mawan orangnya bisa diintrupsi nah kiai sekti sepoh ini sudah pada jumat orangnya wani makanya supaya kutip-kutip orang ngawur sebab orangnya wani sekeli tongkat kali kalau moco teh akhirnya santun moco heidahkullah heidahkullah teke ucil sebulgi pasangin bubar tongkatnya ucil gua gelundung makanya uangnya khutbahnya tongkat kalau moco teh mesti heidahkullah sopan begitu tongkatnya hilang teke hilang saudara Jokowi ya ngomong itu mangana kalau sampein arah menyeleksi tempat-tempat jengkocerok-kocerok jelok meci teyono tungkatnya poga jadi polisi sebenarnya mudah mempelajari itu rangel makanya kita ini bisa bertahan seperti ini sektor informal tetap jalan walaupun gak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bang bangsa ya sepurahan yang liatnya ya balas kata ada duit ada apa ada kerukunan makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri tunggu saja tiga capres ini gak akan berani tegak tanpa punya wakil santri santri jadinya bukan di muslimatan ya bisa berani semua harus diusaha dan jadi seperti itu daging makanya daging makanya 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 maka lahirlah generasi micin akhirnya itu untuk apa menopangkan balong supaya dimasak guri bumbunya diakei ini bangsa gak main-main timur tengah jebol karena gak punya tempat seperti kene enak ada gelombang terorisme ada gelombang apa yang dia ngomong Indonesia bahaya syiah hati-hati syiah itu lagunya syiah indung-indung aduh aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah ya Allah maksudnya Siti Aisyah gak sembahyang gak kosong itu Siti Aisyah garwannya Nabi itu Siti Aisyah musuh keluarga ini caranya makanya begitu ujian besar negeri kita kena corona, kenapa tetap tenang gak seperti India, gak seperti Malaysia ruang publiknya para kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para umat hadirin sesu kajumatan sesu rasa tarwe kiai pesen corona orang ngerti corona peseni corona ya pidato para hadirin dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempolnya dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan corona mulut pakai masker tangan pakai hand sanitizer betul betul padahal kia ini ngarang tenang reda makanya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai gak menengtok ketika hubul waton terminal iman mau pikir gratis kiai ngomong ngeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejahtera sejahtera jangan khawatir selagi saya punya santri aman Indonesia aman aman apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara karena apa agaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air akhirnya kenapa Amerika bangkit seperti itu karena Amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari Hollywood membuat film Will Will West sampai The Last of the Mohican Amerika kalah dengan Vietnam gak boleh malu dia bikin ninja satu sampai eh bikin rainbow satu sampai enam Amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan Saddam Hussein bikin hot shot satu sampai dua ditekan secara spiritual oleh China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu ditekan spiritual oleh Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai rumah nong ini cina kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari Wung Feihung sampai Sun Gokong Jepang film Ninja bahkan ketika mereka semangat damping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat Bushidu dalam film-film Ninja ketika anak-anak tidak lagi mengerti konflik Tokugawa dan restorasi Meiji yang demikian mengerikan buatkan film sederhana dengan judul Samurai Egg dengan tokohnya Roroni Kenshin Malaysia ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di Malaysia dengan anak Melayu tidak boleh terjadi konflik maka Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak India bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina bikinkan tokoh namanya Mei Mei dia tidak boleh lupa ada anak-anak Sukoharjo bikinkan tokoh Susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa bangsanya Malaysia semua pakai itu Korea kenapa sekarang merajai dunia dia kembangkan cerita tentang Korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakornya orang Korea sehingga semua sekarang dari Korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di Moskow dengan tontonan orang 6 juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring satu hari konser seminggu 4 kali 1 bulan 16 kali berarti 1 tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1250 triliun ini dunia masa depan kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini tidak boleh terus mengkonsumsi harus produk produksi selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim sudah mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 1948 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah kita tetap Indonesia kita non-blok caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa tidak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda tidak tenggelamnya kapal Van Der Wijk apakah akan membangun dengan model Arab tidak di bawah lindungan Kak apa akan murni dengan cara Indonesia tidak Siti Nur Siti Nur itu caranya Indonesia kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia jangan berharap kamu membanggakan orang Arab itu membanggakan Indonesia ya gak mungkin mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek-pesek seperti ini mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep hidup bersama berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil lama ya begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuma sekali aja bubupati kayak begini setiap ada kumpulkan di support bila perlu anggarkan di APBD untuk apa membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah di pecah belah sekarang sampean keras dikit sama Cina sampean akan tidak dikirim jarum maka perusahaan konveksi akan habis keras dikit dengan Jepang tutup pentil gak dikirim habis kita makanya beragama juga harus paham kiai ngajari sholat tapi sholat itu pakai tutup aurot tutup aurot itu pakai pabrik kain kiai belum bisa mikir pabrik kain urusannya Cino maka jangan galak sama Cino Cino ini lungo udho sampean sholat itu wudhu wudhu itu pakai air air diurus sama pipa sama sanyo wudhunya diurus kiai pipa sanyonya diurus mas pion makanya jangan galak galak hancurkan yahudi kalau pergi kaji pakai pesawat pesawat yang bikin orang yahoo yahudi kalau yahudinya mati semua kita renang makanya kiai pikirannya panjang bang bang haram bang haram kamu mau pergi kaji pakai apa pilot gak mau dikasih uang untuk pergi kak rokok haram hati-hati serat 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram APBN nya kak haram untuk bangun jalan-jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerint pemerintah gak jati ini hukum apa ngidulannya makanya kiai kiai eno gak mudah menghafirkan mengharamkan karena kiai eno umat menungsoni saya ini jelek-jelek syurya eno dul lo itulah yang dikit-dikit haram ush biasanya ustaz freelance gak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe lemah gano maka gano lalu lama itu tenang gak kufar kafir demi apa karena bangsa harus terpergerak terperjalan hiduplah bersama walaupun berbeda-beda tapi saling tanggung jawab kita adalah ra'iyah atau ra' ya dan itu konsepnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasilnya apa islam yang bergerak ke Eropa macet islam yang bergerak ke Afrika macet islam yang bergerak ke Cina macet islam yang bergerak ke Eropa macet tapi islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia ada di Indonesia dan di Indonesia organisasi terbesarnya bergerak 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 wang apal kuran paling ngekeh ya wang N N O wang sembahyang paling ngekeh nengdonya wang Indo Indonesia berarti paling ngekeh sembahyang ya wang N N O masjid terbanyak di dunia ada di Indo Indonesia Indonesia terbanyak N O berarti masjid paling ngekeh masjidnya wang N N O wang haji paling ngekeh nengdonya wang Indo Indonesia berarti wang haji paling ngekeh ya wang N N O Tukang son ini paling tanggapannya Pakul kembang ini orangnya pengajiannya payu ini pasti kayak Taman Tau dan ini anggur payu jero payu larutan penyegar sampai sedotan ini tapi kia ini disubuhi larutan penyegar ini manggel asli nih karena ini minuman suudun Rumang samukia ini panas dalam panas-panas dalamnya manggel ngaji mesti suguhan ini larutan penyegar perasaan mukiya ini panas dalam pomenet suguhi pokari rumang samukia ini kurang cairan manggel ngulang di gosni agar rumang di suguhi anu anu larutan penyegar perasaan mukiya ini panas dalam yang panas dalamnya caleg w2 tugasnya nih ini kanco ngejauh kanco merahkan juga di kanco tuku waw mulai polisinya nge-tennis yang tuku tuku nih kok ditangkep soalnya money politik tapi yang tuku ya ngerti orang dijenangi money politik jenangi uang bensin raja di cekl uang bensin terimau kiai jenangi terimau masjid jenangi sumba sumbangan terimau kiai jenangi bisaro tapi ini rungun sambil nge-nge-nge-nge mana ada ayo afghanistan loh ribut berkoro jenggot pedil-pedilan kita nge-nge-nge sampai jam semening ini kok mengatakan eh suan tertindas terindas papa arab dabaro lopet kenarka nih penyakit islam tertindas dan islam bisa runyein sampai jam semen ke elements dua seling di kayaksti roket shad Indonesia kole ey men to call jadi inilah inilah cara kita cara kita bersama apa merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan muka-muka dibarokai kali Allah subhanahu wa ta'ala ngeporo masyaya engkang rumi ini kita banyak dengan istoyo angsal panggilan engkang syaik kita ngasih nipun Allah kita banyak yusul kanti khusnul khatimah bangso ni awad dewi tata spongso engkang baldatun tayyibadun warubun khufur bupati di paringi kesehatan bupati sehat masyarakat Joko Harjo Tenterang polisi TNI, Porkom Pindah mendapatkan masyarakat yang mudah diatur gampang ditoto Al-Fatihah Al-Fatihah khusus muka-muka pemilu sesu dan pemilu damai Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Fatihah 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 terima kasih terima kasih terima kasih